Saya itu dulu gak pernah suka yang namanya lari panjang, apalagi lari sampai 10 kilo. Tapi entah kenapa, sejak 3 tahun terakhir ini saya suka sekali yang namanya lari. Dan kenapa saya suka lari sekarang? Selain untuk bisa menyehatkan badan, menyehatkan jantung, saya juga bisa terlatih untuk lari jarak jauh. Karena memang planning saya, tahun ini saya akan melakukan lari half marathon, dan next year saya akan melakukan full marathon. Dan untuk di Bali Marathon ini, saya akan lari 10 kilo, gak cuma lari aja, kita akan berbuat baik. Saya akan berlari dengan berbagi kasih, jadi mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya untuk membantu yayasan rumah pandai. Dan persiapannya sih gak terlalu banyak, karena hampir tiap hari saya lari 3-4 km setiap pagi. So hopefully I can finish and I can get a lot of money for yayasan rumah pandai. Why run for charity? Karena saya menganggap selain kita lari untuk menyehatkan badan, kenapa gak kali ini saya lari untuk berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu yang baik, menebar kasih dan juga berbagi kasih kepada sesama, dengan mengundukkan dana sebanyak-banyaknya untuk menolong orang-orang yang menuntukkan di yayasan rumah pandai. Tanpa dukungan teman-teman semua, tentunya kampanye yang saya jalankan ini tidak akan berjalan dengan baik. Untuk itu, saya mengajak Anda semua untuk melakukan donasi sebanyak-banyaknya, berapapun jumlahnya Anda bisa donasikan untuk membantu keluarga, khususnya anak-anak yang ada di NPT, yaitu di Rokatenda. Dan kalau dikumpulin sedikit-sedikan, tentunya akan jadi bukit, akan jadi banyak sekali. Caranya gampang sekali, Anda bisa ke halaman saya yang ada di www.indokasi.com. Saya seorang guru TK dan saya sangat concern sekali dengan pendidikan anak-anak. Dan banyak sekali anak-anak di mana-mana yang masih membutuhkan pendidikan yang layak agar mereka bisa melanjutkan pendidikannya sampai jenis yang lebih tinggi. Karena bagaimanapun, mereka adalah generasi penerus bangsa. Kenapa rumah pandai? Karena rumah pandai menyediakan banyak sekali fasilitas untuk membantu keluarga prasejahtera, khususnya membantu anak-anak yang sangat membutuhkan pendidikan.